Romantika Sebilah Pedang Jelit 8. Bab 3. 13 Bilah Pisau Tipis. Kabut sangat tebal, air mengalir dengan lembutnya, bunga bue masih tampak mekar dan menyiarkan harum semerba. Ternyata kabut pada malam ini sangat tebal. Kabut melayang di atas air yang mengalir lembut, menyelimuti hutan bunga bue, menyusup ke dalam bangunan rumah kayu kecil itu. Air selokan mengalir perlahan di tengah kegelapan malam, bunga bue bergoyang lembut di terpa angin lembut, kabut di atas bukit masih tebal bagaikan asap. Malam terasa begitu sendu, sungai pun sendu, bahkan udara pun serasa sendu. Tidak berbeda suasana di dalam bangunan rumah kayu itu. Chong Hoa berjalan masuk menembusi hutan bunga bue, melalui tepi sungai kecil, mendekati bangunan rumah kayu itu dan menghentikan langkahnya sambil mengawasi bangunan itu dengan termangu. Dia awasi bangunan itu dengan husuk, dengan seksama, mengawasinya dengan penuh perasaan, sedemikian berperasaannya dia menatap, pancaran perasaan yang tebal segera muncul dari balik matanya, begitu tebal bagai musim gugur. Padahal dia sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan bangunan rumah itu, dia pun baru pertama kali ini datang kemari, mengapa dari balik matanya terpancar sinar perasaan yang begitu tebal? Angin berhembus lewat, membuyarkan kabut tebal yang mengelilingi sekitar tubuhnya, tapi dengan cepat menyelimuti kembali seputar bangunan rumah kayu itu. Selangkah demi selangkah Chong Hoa mendekati bangunan rumah itu, tangannya mulai merabah dinding kayu di seputarnya. Dia merabah dengan sangat lambat, merabah dengan sangat lembut. Sikapnya seakan seseorang yang sudah lama merindukan desa kelahirannya, dan kini dia sudah muncul kembali di rumah kenangan, dia seolah ingin merabah dan mengenali kembali suasana di sekeliling situ. Suatu perubahan minik muka yang sulit dilukiskan dengan perkataan lambat laun muncul di wajah Chong Hoa, tangannya mulai gemetar keras. Kenapa? Mengapa dia tunjukkan sikap seperti itu? Perlahan-lahan tangan Chong Hoa mulai merabah pintu rumah, memegang sebuah gembokan sementara tangan lain mengeluarkan sebuah anak kunci. Dia segera membuka pintu itu lebar-lebar. Pemandangan di dalam rumah kayu itu masih seperti semula, hanya ada sebuah meja, sebuah pembaringan, sebuah bangku, sebuah mangkuk kasar, sebuah lentrah dan sebuah anglo yang terbuat dari tanah liat. Chong Hoa masuk ke dalam, suasana dibalik ruangan gelap gulita, tapi dia seakan sangat hafal dengan keadaan di situ, berjalan menghampiri bangku dan pelan-pelan terduduk. Walaupun di atas meja tersedia lampu, dia tidak ingin menyulutnya, dia tidak ingin menerangi suasana di situ. Kabut tebal menyusup masuk ke dalam ruangan melalui pintu yang terbuka lebar, membuat ruangan makin kabur, menyelimuti pula seluruh tubuh Chong Hoa. Di tengah kegelapan yang mencekam dia awasi setiap sudut ruangan itu, seolah sedang mengawasi desa kelahirannya. Waktu berlalu sangat cepat, namun sikap Chong Hoa masih belum berubah, dia tetap duduk pada posisi semula, hingga sepasang kakinya mulai terasa kesemutan. Dia baru menghela napas panjang, bangkit berdiri, menuju ke sudut dinding sebelah kiri dan kembali berjongkok. Malam semakin kelam, walaupun lentera di meja penuh berisi minyak, dia tidak menyulutnya, karena itu suasana di dalam ruangan tetap gelap gulita. Chong Hoa yang berjongkok seakan sedang memikirkan sesuatu, seakan juga sedang mempertimbangkan sesuatu, tapi akhirnya dia membuka selembar kayu yang ada di atas tanah. Kemudian di bawah papan kayu itu dia mengeluarkan sebuah peti besi yang telah berkarat, ditatapnya peti itu tanpa berkedip. Sepasang matanya seakan bintang timur di tengah kegelapan. Perlahan dia membuka peti besi itu. Di dalam peti terdapat pematik api, akhirnya dia mengambil pematik itu dan membuat obor. Cahaya terang segera. Memancar keempat penjuru, menyinari wajah Chong Hoa, menyinari bangunan rumah itu, menyinari juga peti besi itu. Cahaya lentera bersinar terang di dalam ruangan, begitu terangnya seakan berada di siang hari saja. Walaupun Nyo O Ching sedang mengajukan pertanyaan kepada Tai Tian, namun sorot matanya masih mengawasi luar jendela tanpa berkedip. Dia sudah kesana benar, jawab Tai Tian. Berapa bagian kemungkinannya untuk menang? Empat bagian, empat bagian? Kelewat besar sahut Nyo O Ching masih mengawasi luar jendela. Tidak berlebihan, pun tidak kurang, pas sekali. Kenapa jika dia memiliki peluang sepuluh bagian untuk meraih kemenangan, maka rencana kita pasti akan gagal total, bila dia hanya memiliki dua bagian kesempatan maka rencana kita pun akan gagal. Tai Tian menerangkan, apakah perkumpulan Ching Leong Hoai mau percaya kalau kau hanya mengutus seorang manusia macam dia untuk mengambil kait perpisahan? Nyo O Ching mengangguk dengan perasaan setuju. Setiap orang pandai membuat casawi, tapi masalah enak atau tidak masakannya, kemampuan setiap orang berbeda, kata Tai Tian lebih jauh. Nyo O Ching mengalihkan sorot matanya mengawasi luar jendela, mengamati bintang yang bertaburan di angkasa, namun pikiran dan perasaan hatinya justru tidak ada di situ, dia sedang memikirkan seseorang di suatu tempat yang amat jauh. Ketika cahaya api memancar keempat penjuru, terlihatlah sebuah senjata berbentuk sangat aneh tersimpan rapi di dalam peti besi itu, senjata aneh yang memancarkan cahaya dingin, begitu dingin menggidikan hati membuat kening Chong Hoa langsung berkerut. Tidak kuasa gadis itu gemetar perlahan. Entah karena hawa yang kelewat dingin, atau Chong Hoa awasi senjata kait perpisahan yang berada dalam genggamannya dan bergumam, Kait perpisahan wahai kait perpisahan, ada orang mengharapkan kehadiranmu di dunia ini demi suatu perjumpaan, tapi yang kau hadirkan justru hanya perpisahan, kait perpisahan tidak menyahut, tapi pancaran hawa dinginnya semakin menguat, seakan dia sedang memprotes atas perkataan tersebut. Kalau toh kau sudah mati selama 20 tahun, mengapa masih ada orang yang mengharapkan kebangkitanmu kembali di bawah cahaya api, kait perpisahan itu seakan memancarkan kepedihan yang tipis? Mungkinkah kebangkitanmu kali ini akan mendatangkan suatu perjumpaan? Suatu pertemuan tidak mungkin Chong Hoa menjawab sendiri pertanyaannya, yang kau hadirkan hanya penderitaan, ketidakberdayaan, kesedihan dan kepedihan yang menyayat hati, seandainya kait perpisahan bisa berpikir, dapat berbicara, akankah dia bantah perkataan dari Chong Hoa itu? Chong Hoa masih menatapnya, mengawasinya dengan tenang, mengawasinya sangat mendalam. Semestinya sekarang, dia sudah dapatkan kait perpisahan itu bukan kali ini Nyo O Ching menatap tajam wajah Taitian. Memandang sekejap suasana malam di luar jendela sana, sahut Taitian perlahan, bila ditinjau dari waktunya, sekarang seharusnya dia sudah pergi meninggalkan bangunan rumah itu. Maksudmu, andai kata terjadi penyerangan, seharusnya pertempuran sengit sudah berlangsung di saat ini benar, cahaya api sudah padam, yang tersisa di alam jagad hanya kabut yang sangat tebal. Chong Hoa berjalan keluar dari rumah kayu itu, mengunci kembali pintu depan. Dalam bopengannya terlihat sebuah peti besi yang sudah berkarat. Tidak ada suara ataupun sesuatu yang aneh di seputar hutan bunga Buye, air masih mengalir tenang, bunga Buye masih bergoyang dipermainkan angin. Kabut yang tebal pun masih menyelimuti seluruh jagad. Dengan langkah perlahan Chong Hoa melalui tepi sungai, berjalan masuk ke tengah hutan bunga Buye. Tiba-tiba, setitik cahaya terang seolah sedang bergoyang di balik permukaan air, seakan berkilauan dari ujung selokan sana. Aneh, dari mana munculnya cahaya berkilauan itu? Dalam suasana dan situasi semacam ini, dari mana munculnya sinar itu? Tampaknya Chong Hoa tidak menyadari akan munculnya setitik cahaya terang itu, dia masih melanjutkan perjalanannya memasuki hutan bunga Buye. Kabut yang menyelimuti hutan itu semakin pekat, sedemikian tebalnya hingga susah melihat kelima jari tangan sendiri, tapi Chong Hoa masih melanjutkan langkahnya, berjalan menelusuri jalan setapak dalam hutan. Di mana ada tikungan, dia pun berbelok, di mana ada batu yang menghadang, dia pun jalan berputar. Dia masih berjalan terus menembusi kabut di tengah hutan, langkahnya begitu mantap dan tenang seakan sedang berjalan di dalam rumah sendiri, biar tanpa lampu pun hapal di luar kepala. Suasana makin hening, makin sepi. Chong Hoa berjalan terus menembusi keheningan. Mendadak terdengar suara aneh berkumandang dari balik tebalnya kabut, suara yang amat ringan, amat lembut, langsung mendekati kepala Chong Hoa. Sedemikian lembut dan lirihnya suara itu membuat orang tidak menaruh perhatian, tapi Chong Hoa segera mendengarnya, dengan penuh kewaspadaan dia mendongakan kepalanya. Kecuali kabut, di udara tiada benda lain, dia sama sekali tidak menjumpai sesuatu apapun. Chong Hoa segera melejit ke tengah udara, menerobos kabut langsung menghampiri sumber berasalnya suara itu. Baru saja tubuhnya melejit ke udara, mendadak dari sisi kirinya berkumandang suara desingan angin tajam. Sereet menyusul kemudian muncul segumpal bola api yang langsung menerjang tempat di mana Chong Hoa berdiri tadi, lalu terlihatlah semburan api yang sangat ganas membakar sekeliling tempat itu. Gumpalan demi gumpalan api itu membara membakar apapun yang dijumpai, lingkarannya pun makin lama menyusut makin mengecil, akhirnya gumpalan api yang paling atas membakar persis di tempat Chong Hoa berdiri tadi. Rupanya berapa puluh lingkaran bola api itu membentuk sebuah kerucut yang pada ujungnya persis menghimpit tempat di mana Chong Hoa berada tadi. Sewaktu tubuh Chong Hoa melambung ke udara tadi, dia segera menyaksikan datangnya bola api tersebut, maka ketika api mulai membakar, dia pun melayang turun kembali ke bawah. Kenapa dia harus melayang turun? Kenapa bukannya menyingkir ke tempat lain? Sebetulnya Chong Hoa ingin menyingkir ke tempat lain, tapi tak kala tubuhnya melejit ke udara tadi, kepalanya segera menyentuh ujung sebuah lingkaran tali yang sudah menghadang di atasnya. Begitu menyentuh ujung tali, dia pun sadar tiada harapan lagi baginya untuk menerobos keluar dari situ, sebab lingkaran tali itu merupakan sejenis rotan yang tumbuh di seputar wilayah Biau. Bila kulit rotan diambil kemudian direndam dalam arak selama 8x8, 64 hari, maka tali yang terbentuk akan ulet dan sangat alot. Tali jenis ini bukan saja susah dipotong dengan golok maupun pedang, lagi pula tahan dibakar. Sekalikah sudah terjerat tali jenis ini, biar meronta dengan care bagaimanapun jangan harap bisa terlepas dengan gampang. Maka bila kau yang dihadapkan situasi seperti apa yang dialami Chong Hoa sekarang, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh membiarkan tubuhmu terbakar hangus oleh kobaran api dasyat itu. Api makin lama berkobar makin membesar, lingkaran yang terbakar pun kian lama kian bertambah ciut. Tampaknya sebentar lagi tubuh Chong Hoa akan terbakar hangus, tapi dia sama sekali tidak gelisah. Aneh kalau orang tidak gelisah dalam keadaan seperti ini. Dia tengok kesekeliling tempat itu, memeriksa apakah ada peluang untuk melarikan diri. Ternyata tidak ada. Setitik peluang pun tidak dijumpai. Kobaran api yang membara di balik tebalnya kabut seakan datang dari neraka. Cahaya api yang memancar dari balik lampu kristal lama cerah, tidak aheran seluruh ruangan terang benderang. Mengawasi bara api di balik lenteranya O Ching berkata lirih, seandainya melakukan sergapan secara tiba-tiba, entah care apa yang mereka pergunakan. Taitian berpikir sejenak, kemudian sahutnya, kait perpisahan merupakan senjata yang diincar perkumpulan Ching Leonghwe. Mereka bersumpah akan mendapatkan benda tersebut dengan care apapun, meski Chong Hoa hanya seorang gadis, tapi hingga kini belum seorang manusia pun pernah menyaksikan kepandaian sesungguhnya yang dia miliki. Semisal aku harus bertarung melawannya, terus terang, aku sendiri pun agak takut, dia tatap wajahnya O Ching sekejap, kemudian lanjutnya, andai kata Ching Leonghwe bertekad ingin mendapatkan benda tersebut. Aku yakin care yang digunakan pasti dapat membuat Chong Hoa kaget setengah mati, disambut dengan kobaran api yang membara memang cukup membuat Chong Hoa terperanjat. Lingkaran api yang makin lama makin mengecil membuat Chong Hoa merasakan hawa panas yang menusuk tulang, lamat-lamat dia pun mulai mengendus bau hangusnya rambut. Nyo O Ching menghembuskan napas panjang, berpaling memandang kegelapan malam yang membentang di angkasa. Aku sangat menikmati manusia macam Chong Hoa, katanya sambil tertawa, dalam banyak hal, dia mirip sekali dengan diriku, tai tian tidak menjawab, dia tahu Nyo O Ching pasti akan melanjutkan perkataannya. Perasaan hatiku sekarang seolah seperti memperoleh sesuatu tapi terasa pula seakan kehilangan sesuatu, dia tertawa lebar, aku harap sambutan yang diberikan Ching Leonghwe kali ini tidak membuat dia tersiksa. Chong Hoa bersumpah dalam hati kecilnya, lain kali dia tidak akan sudi makan ikan panggang lagi, sekarang dia baru tahu bagaimana rasanya kalau menjadi ikan panggang. Berapa bagian bajunya sudah mulai terbakar, buru-buru dia memadamkannya. Dengan tangan sebelah membopong peti besi, tangan yang lain memadamkan jilatan api, gerak-geriknya betul-betul sangat tidak leluasa. Peti besi Mendadak Chong Hoa teringat dengan peti besi yang berada di jepitannya, menyusul kemudian sekulung senyuman menghiasi bibirnya, senyuman yang disertai air mata. Begitu senyuman mulai menghiasi bibirnya, dia sudah mengangkat peti besinya tinggi-tinggi, melampaui kepalanya, kemudian tubuhnya ikut menerjang ke atas, menerjang ke ujung lingkaran api itu. Ketika peti besi itu membentur ujung lingkaran api, Chong Hoa pun menembus keluar dari kepungan api itu sambil meluncur ke arah lain. Tubuhnya dengan membawa kobaran api langsung terjun ke dalam sungai yang penuh berisi air. Ces diiringi suara desisan panjang, asap putih mengepul keluar dari permukaan sungai, gelembung air pun bermunculan di seputar permukaan. Tidak selang berapa saat kemudian Chong Hoa telah muncul kembali dari dasar sungai, menarik napas panjang dan menggeleng dengan penuh kepuasan. Lokasian memang keji, dia sukanya memanggang ikan, Chong Hoa menggunakan tangannya memeras rambutnya yang basah kuyuk. Ketika sudah agak mengering dia baru berjalan menuju ke tepi sungai. Baru berjalan tiga langkah, rasa sakit mendadak muncul di wajah Chong Hoa, diikuti kemudian kaki kirinya menekuk ke depan, darah segar segera berhamburan membasahi permukaan air. Dia menggerpak gigi kuat-kuat, kaki kanannya menjejak dan tubuhnya segera melompat ke tepi sungai. Tampak sesosok bayangan manusia mengikutinya dari balik sungai, sebuah golok panjang model Jepun berada dalam genggamannya, kini golok tersebut sedang menyapu ke pinggang Chong Hoa. Begitu menyentuh pinggir sungai, Chong Hoa segera menggelinding ke depan, meloloskan diri dari babatan maut itu. Orang itu tidak tinggal diam, dengan tangan kiri menahan di atas permukaan, tangan kanan menggenggam golok, dia berdiri dengan kaki kiri setengah berjongkok, sepasang matanya mengawasi gadis itu lekat-lekat. Dengan cepat Chong Hoa menjumpai sebuah luka memanjang membekas di kaki kirinya, darah masih mengalir keluar dengan gerasnya. Dari dandanan dan gerak gerik seng pembunuh, dia segera tahu kalau orang itu adalah seorang ninja dari negeri Housyang, Jepang. Jangan-jangan dia adalah salah satu ninja dari negeri Housyang yang tersohor dengan ilmu membunuh dalam airnya pikir Chong Hoa dalam hati, aneh, kenapa aku belum pernah mendengar kalau di daratan. Tiong Goan pun ada orang yang berhasil mempelajari ilmu sesat dari negeri manusia Kate itu Chong Hoa menggigit bibir menahan rasa sakit yang luar biasa, berhadapan dengan musuh tangguh, dia tidak berani bersikap gegabah. Gegabah berarti kematian, maka sambil menatap tajam ninja itu, tegurnya, kau datang dari negeri Housyang benar jawabannya sama dinginnya dengan wajah ninja tersebut. Siapa namamu Tian Hang Capsilong? Tian Hang Capsilong seru Chong Hoa terperanjat. Dulu di dalam dunia persilatan kedatangan seorang ninja yang berasal dari lembah giho di negeri Housyang, dia datang ke daratan Tiong Goan dengan mengajak kedua orang putranya, mula-mula dia menantang ketua Kepang untuk berdua, tapi akhirnya terhajar sebuah pukulan. Menyusul kemudian dia pun menantang ketua Xiao Lim Pei, Tian Hang Taisu untuk berdua. Ninja tersebut mengaku bernama Tian Hang Capsilong. 30 tahun berselang pernah muncul seorang ninja yang sangat hebat dan tiada tandingan. Tian Poe kah ninja tersebut? Tanya Chong Hoa sambil menatap tajam ninja itu. Benar, boleh tahu apa maksud kedatangan Tian Poe pada malam ini untuk menagih hutang sebuah pukulan tinju dan sebuah pukulan telapak tangan di masa lalu, Sayang Jin Lo, Tian Poe dan Tian Hang Taisu sudah wafat, harapan Tian Poe sulit untuk terpenuhi, tidak perlu mereka berdua, tidak perlu mereka berdua benar, kau bisa mewakili mereka berdua. Chong Hoa melengak tapi segera tertawa lebar. Sayang hari ini aku ada urusan penting hingga tidak bisa memenuhi harapanmu, lain waktu saja kita bertemu kembali, katanya. Mendadak Tian Hang Capsilong mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, suaranya nyaring dan memekik telinga, membuat bunga buwe yang tumbuh di sekeliling tempat itu berguguran ke tanah. Kembali Chong Hoa tercengang, dia tidak mengerti apa yang sedang ditertawakan. Apalain waktu bertemu lagi jengek ninja itu sambil tertawa seram, ketika termakan sebuah jotosan dan sebuah pukulan telapak tangan dulu, aku pulang ke negeri Housyang dengan membawa malu, aku bersumpah ketika muncul lagi di daratan Tionggoan, aku pasti akan menghajar 11.100 orang. Kemudian sambil menatap tajam wajah Chong Hoa dengan sorot metu setajam pisau lanjutnya, Kau adalah orang ke-83, kau adalah orang ke-83, begitu ucapan tersebut selesai diucapkan, terlihat sekilas cahaya tajam meluncur keluar dari bawah ketiak kiri ninja itu. Chong Hoa merasa cahaya tajam yang amat menyilaukan mata melintas di hadapannya, sekilas cahaya perak seperti paruh burung elang telah muncul persis di hadapannya dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dengan cepat dia memutar tubuhnya sambil bergeser 7 kaki dari posisi semula, siapa tahu cahaya perak tersebut seakan mempunyai mata, bagaikan bayangan tubuh saja segera ikut bergeser pula ke samping. Chong Hoa menjejakan kakinya bergantian, bayangan tubuh berkelebat lewat, beruntun dia menghindar sebanyak 7 kali, tapi cahaya perak itu. Ibarat bintang di tengah malam buta, mau dihindari dengan care apapun tetap mengikutinya. Mendadak Chong Hoa menggerakkan tangan kanannya ke muka, dari kiri berputar ke kanan membentuk sebuah garis lingkaran, dari balik gerak melingkar yang dibentuk tahu-tahu melesat keluar dua titik cahaya bintang berwarna gelap. Krieling cahaya perak yang menyelimuti angkasa itu tahu-tahu hilang lenyap tidak berbekas. Kurang ajar. Tidak nyana kau berhasil menghancurkan ilmu gulungan mautku umpat ninja itu penuh amarah, HMMM. Bagus, sekarang merasakan kehebatan ilmu ketulusan hatiku ninja itu membalikan tubuhnya sambil mengayunkan tangan, selapis kabur asap berwarna ungu bagaikan gulungan ombak samudera langsung menghantam ke arah Chong Hoa. Di balik tebalnya asap kabut itu terselip setitik cahaya bintang berwarna ungu. Begitu kabut tunggu meliputi udara, tubuh Chong Hoa segera mundur ke belakang kemudian melejit ke tengah udara. Belaha meledakan dasyat menggelegar di angkasa, bagaikan petir yang menyambar bumi, asap ungu itu dengan cepat menyebar keempat penjuru. Sebatang pohon buwe yang tumbuh persis di belakang Chong Hoa seketika hancur berketing-keting. Hanya dalam waktu yang amar singkat pohon itu layu kemudian mati, putik bunga yang semula putih bagaikan salju kini berubah jadi kuning layu. Wah, ternyata ilmu membunuh yang dimiliki kaum ninja memang mengerikan hati pekek Chong Hoa terperanjat. Tiba-tiba dari balik mati ninja itu terpancar keluar cahaya seperti gembira, seperti juga berduka, dia tatap wajah Chong Hoa tanpa berkedip. Lambat laun cahaya mati itu memancarkan sejenis sinar yang aneh, seolah-olah mengandung daya hipnotis yang mengerikan. Biarpun senyuman masih menghiasi ujung bibir Chong Hoa, namun secara diam-diam dia tingkatkan kuas padaannya, tanpa berkedip dia awasi terus golok samurai yang berada di tangan ninja itu. Samurai yang sudah terangkat melampaui alis mata perlahan-lahan diangkat tegak lurus ke atas, tangan kirinya ditempelkan di atas gagang samurai lalu sambil menggenggam, mengerahkan tenaga, dia memutar senjatanya secepat kilat. Cahaya hijau yang menusuk tulang segera terpancar keluar dari tubuh samurai itu. Inikah jurus Eng Hong It Tzu Chian, menyongsong angin sekali tebasan tanya Chong Hoa dengan kening berkerut. Benar, ninja itu menyeringai seram, jurus Eng Hong It Tzu Chian merupakan seluruh inti sari dari ilmu pedang yang ada, begitu serangan dilancarkan, korban pasti tewas mengenaskan. Metu samurai telah tertuju ke arah Chong Hoa, dengan sorot metu siluman ninja itu awasi lawannya tajam-tajam. Cahaya samurai dan sinar matanya telah mengepung sekujur tubuh Chong Hoa. Samurai sama sekali tidak bergerak, biar tidak bergerak namun hawa membunuh yang terpancar keluar makin lama Tian bertambah menebal. Chong Hoa tidak berani bergerak. Dia sadar, asal tubuhnya bergerak, pasti ada lubang kelemahan yang terbuka, samurai pembunuh seng ninja pun segera akan manfaatkan peluang itu untuk melancarkan babatannya dan dia pasti akan terbabat mampus. Dengan tenang mengatasi gerak, inilah teori tingkat tinggi dari ilmu silat. Musuh tidak bergerak, aku tidak bergerak, musuh bergerak, aku bergerak duluan tidak menyerang berarti melindungi diri, begitu menyerang sasaran pasti kena jika ada dua jago tangguh sedang bertarung, maka menang kalah selalu ditentukan hanya dalam sedertik. Kabut makin tebal menyelimuti angkasa, angin pun berhembus kencang, hawa pembunuhan semakin menyelimuti seluruh arna pertempuran. Suara air yang mengalir terdengar Tian lama Tian bertambah jauh, bahkan sama sekali tidak terdengar, di alam jagad seolah tinggal dengus nafas seng ninja dan Chong Hoa. Makin lama dengus nafas semakin bertambah berat. Di saat saling berhadapan dalam keadaan tenang, ternyata jauh lebih menakutkan ketimbang saling berhadapan dalam suasana membunuh. Karena tenang jauh lebih sulit dilakukan daripada gerak. Gerak dapatkah saksikan, setiap saat dapat kau hadapi dan waspadai. Sebaliknya tenang diliputi ketidaktahuan, ancaman mara bahaya yang bisa muncul setiap saat. Tidak seorang pun dapat menduga, serangan golok enghang itu cian dari seng ninja akan dibabat dari arah sebelah mana. Biarpun berada di tengah malam ujung musim gugur yang sangat dingin, Chong Hoa dapat merasakan butiran keringat sebesar kacang kedela jatuh bercucuran membasai ujung hidungnya. Sorot metu seng ninja masih saja memancarkan cahaya siluman yang aneh, bahkan ujung samurainya sama sekali tidak bergetar. Pada saat itulah tiba-tiba terasa ada segulung desingan angin tajam menyerdap wajah Chong Hoa. Sepasang matanya berkedip. Di saat matanya berkedip, samurai pun mulai bergerak. Ninja itu membentak nyaring, samurai yang berada dalam genggamannya secepat kilat membabat ke bawah. Ayunan itu kelihatan biasa dan sangat sederhana, tapi cepatnya menakutkan, demikian cepatnya sehingga tidak meninggalkan kesan bahwa dia sedang bergerak. Sedemikian cepatnya hingga seakan sama sekali tidak bergerak. Babatan samurai itu memang kelihatan sederhana, namun dibalik kesederhanaan terselip intisari dari ilmu silatnya, kecerdasan dalam menghadapi lawan serta kemampuan tingkat tinggi yang terhimpun dan melebur menjadi satu. Sepasang matu ninja itu telah berubah jadi merah, seluruh pakaian yang dikenakan ikut menggelembung karena himpunan tenaga dalam yang telah disalurkan hingga pada puncaknya. Tampaknya dia bertekad akan menghabisi lawannya dalam bacokan itu, dia sama sekali tidak menyisakan kekuatannya lagi. Betulnya bacokan samurai dengan jurus enghang itu cian merupakan sebuah serangan yang tiada tandingannya di kolong langit. Ketika angin serangan menyambar tiba, tubuh Cong Hoa sudah berbaring sejajar dengan tanah, sementara peti besi yang berada dalam genggamannya diangkat ke atas menyongsong datangnya serangan itu. Terang percikan bunga api menyebar keempat penjuru, ternyata peti besi itu terpapas hingga terbelah jadi dua. Dengan meletupnya bunga api, hawa pembunuhan yang menakutkan pun ikut hilang lenyap tidak berbekas. Ketika peti besi itu terbelah, ujung samurai pun tampak gumpil sebagian. Dengan sekali jumpalitan tau-tau Cong Hoa sudah menyelingap ke belakang punggung ninja itu, sepasang tangannya langsung disodokan ke muka dan menghajar punggung lawannya kuat-kuat. Duuk ninja itu tersungkur ke depan sambil memuntahkan darah segar, tiada rasa sakit atau penderitaan yang terlintas di wajarinya, orang itu malah mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Cong Hoa sama sekali tidak bergerak, ia berdiri mematung di tempat, tiada perubahan mimik muka di wajahnya, sementara butiran keringat masih bercucuran membasai jidatnya. Noda darah terlihat di sepasang tangannya, lelahan darah segar masih menetes melalui sela-sela jari tangannya. Ninja itu bangkit berdiri sambil tertawa nyaring, dia ambil peti besi yang telah terbelah dua itu. Cong Hoa masih tidak bergerak, hanya sepasang matanya mengawasi terus bagaimana ninja itu mengambil peti besi yang terbelah dari atas tanah. Itulah jurus tanpa penyesalan dari perguruan Giho, ujar ninja itu sambil tertawa keras, yang terkena pukulan ringan akan mampus dalam satu jam, sementara kau telah menggunakan tenaga sangat besar, paling banter usiamu hanya tinggal dua jam. Cong Hoa masih menggigit bibirnya tanpa menjawab, namun darah segar nampak meleleh keluar, air mukanya tetap hambar tiada perubahan. Tiada penderitaan, tiada rasa sakit, tiada penyesalan, tiada perasaan, yang ada hanya perasaan dendam. Sekali lagi ninja itu tertawa keras. Di tengah gelap tertawa yang nyaring, bayangan tubuhnya lenyap dibalik kegelapan hutan bunga Bwe yang rimbun. Tentu saja senjata kait perpisahan pun ikut bersamanya lenyap dari pandangan mata. Di alam jagad yang hening kini hanya tersisa Cong Hoa seorang. Titik cahaya terang di ujung sungai terasa makin lama semakin bertambah terang, makin lama semakin membesar. Suasana tetap hening, kabut tebal masih menyelimuti seluruh permukaan. Di tengah keheningan itulah, tiba-tiba berkumandang suara yang seruling yang lembut. Angin dingin masih berhembus kencang. Titik cahaya yang muncul di ujung sungai dari balik kabut, kini sudah bertambah terang. Bukan cahaya lentera, melainkan cahaya api dari tungku. Api dalam tungku itu berada di atas sebuah sampan, dari atas sampan itulah suara seruling berkumandang. Sebuah sampah kecil, setitik api merah dari tungku tanah liat. Cahaya api yang berkerdip menyenari wajah seorang kakek yang duduk bersila di ujung perahu. Dia mengenakan topik caping dengan jas hujan dari jerami, rambutnya telah beruban, saat itu seng kakek masih asik meniup serulingnya. Irama yang dibawakan terdengar rendah, berat dan mengenaskan. Di tengah hembusan angin yang dingin, lamat-lamat terendus bau harum semerbak yang menyegarkan, bau. Harum itu berasal dari sebuah guci keramik yang ada di atas tungku api. Entah air teh atau obat yang sedang dimasak dalam guci itu, sebuah sampan, setitik api tungku, seorang kakek, sebatang seruling. Irama seruling mengalun makin sendu. Bagi kakek yang berada di sampan itu, semua kesedihan, kegembiraan, perjumpaan maupun perpisahan yang ada dalam perjalanan hidupnya kini telah lewat bagai awan di angkasa. Apakah dia merasa sudah mendekati ajalnya? Mendengar irama seruling itu, Chong Hoa yang sama sekali tidak tertarik tiba-tiba jadi tertarik, dia membalikan tubuh dan menengok ke arah orang tua yang ada di ujung sampan. Loti yang yang ada di sampan, dapatkah kau dayung sampanmu mendekati irama seruling seketika terhenti? Mau apa kau kakek itu bertanya? Kau seorang diri meniup seruling di ujung sampan, sementara aku seorang diri melongo di atas daratan, mengapa kita berdua tidak duduk bersama sambil? Kong-kong, paling tidak bisa kita usir malam yang sepi ini bersama-sama kakek itu tidak menjawab, irama seruling kembali berkumandang sementara sampan pun perlahan-lahan mendekati daratan. Air dalam guci keramik mulai mendidih, bau harum yang lembut semakin menusuk penciuman. Ini air teh atau obat tanya Cong Hoa setelah duduk di atas sampan. Air teh, juga obat, sahut si kakek hambar. Kakek itu mengawasi sekejap bunga api yang masih membakar pepohonan, sebuah perubahan aneh melintas di atas wajahnya, terdengar dia bergumam, Kau masih sangat muda, mungkin belum bisa memahami makna dari getirnya air teh, aku tahu, kau harus menikmati dulu getirnya air teh sebelum timbul rasa manis. Kakek itu mengangkat wajahnya, mengawasi gadis itu sekejap kemudian tertawa, setiap garis kerutan di atas wajahnya seolah ikut tertawa. Kakek itu mengambil guci keramik itu, menuang secawan lalu katanya, bagus sekali, kau boleh mencicipi satu cawan, dan kau, aku tidak minum, kenapa karena pelbagai macam air teh yang paling getir pun di dunia ini sudah pernah ku cicipi, sebuah ucapan yang mengenaskan, tapi sewaktu diutarakan dari mulutnya, justru kedengaran membawa aroma yang berbeda. Kalau toh tidak minum, buat apa kau memasak air teh belum tentu orang yang masak air teh, dia harus seorang peminum teh, banyak sekali kejadian di dunia yang persis seperti keadaan tersebut, sebagai orang muda tentu saja dia tidak akan memahami teori tersebut. Chong Hoa telah menerima cawan berisi penuh dengan air teh. Teh itu masih panas, meski cawannya agak besar dan kasar namun tanpa ragu gadis itu meneguknya hingga habis. Setiap kali sedang minum, baik minum teh maupun minum arak, dia selalu meneguknya dengan cepat. Dalam mengerjakan tugas apapun, dia juga selalu melakukannya dengan cepat. Apakah ini disebabkan dia pun merasa bahwa kehidupan sendiri segera akan berakhir? Kini air teh telah dikeringkan, apakah dia pun akan segera mati? Ada sepatah kata inginku tarakan, kata Chong Hoa sambil tertawa, aku harap kau jangan terperanjat, katakan saja aku adalah seseorang yang mendekati ajal setiap manusia, begitu dilahirkan maka dia sudah mulai menunggu saat kematiannya. Aku bersungguh-sungguh aku tahu, kau tidak mengusirku turun dari sampanmu setelah naik ke atas sampan, kenapa pula harus kuusir jawab kakek itu tenang? Tapi setiap saat mungkin aku bakal mati di sini, mati di hadapanmu, aku sudah kenyang melihat manusia dilahirkan di dunia ini, sudah sering pula melihat manusia mati meninggalkan dunia ini, kalau aku jadi kau, aku pasti tidak ingin menyaksikan seorang asing mati di atas perahuku. Perkataanmu memang betul kata si kakek, sayang kau bukan aku, kau pun tidak bakal mati di atas perahuku, kenapa seru Chong Hoa terperanjat? Sebab kau telah bertemu dengan Bu Capsa, Bu Capsa. Siapa itu Bu Capsa? Tanya Chong Hoa. Aku kau kembali Chong Hoa berseru, berjumpa dengan kau berarti aku tidak bakal mati benar, suara kakek itu dingin lagi hambar, setelah bertemu aku, biar ingin mati pun tidak bakalan bisa mati, kenapa karena aku pun tidak ingin menyaksikan seorang asing mati di atas sampanku, begitu mendengar jawaban tersebut, Chong Hoa segera tertawa. Kau anggap aku tidak sanggup selamatkan jiwamu kembali kakek itu bertanya. Kau hanya menyaksikan lukaku, kata Chong Hoa sambil mengawasi sepasang tangan sendiri, tapi tidak melihat kalau aku sudah keracunan, oleh sebab itu kau beranggapan dapat selamatkan nyawaku. Oyea biarpun lukaku hanya luka lecat, tapi racun yang datang dari tempat kejauhan kini sudah merasukah hingga ketulang sum-sum, Oyea mimik muka kakek itu tetap hambar. Tidak seorang pun sanggup memunahkan racun dalam tubuhku, tidak seorang pun mungkin masih ada satu orang, kata Chong Hoa sambil mengawasi kejauhan. Siapa Chong Hoa tertawa getir, sambil menepuk bajunya dan bangkit berdiri, ujarnya, yang pasti orang itu bukan kau, oleh sebab itu kau ingin pergi aku tidak ingin mati di atas peraumu, kau tidak bakal bisa pergi, kenapa? Karena kau telah minum secawan teh getirku, teh getir? Kau minta ganti kerugian? Kau tidak bakalan bisa mengganti, tidak mungkin bisa mengganti, kakek itu kembali mencukil larang di bawah tungkunya. Chong Hoa ingin tertawa namun tidak sanggup, tiba-tiba dia merasa jari tangan dan jari kakinya mulai kesemutan, bahkan rasa kesemutan itu lambat laun menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Tahukah kau, air teh apa yang barusan kau minum air teh apa? Gau masan, jawab kakek itu hambar, Gau yang artinya lima, Mai yang artinya mati rasa dan san yang berarti bubuk, Gau masan. Bukankah resep itu berasal dari Tabib Hoa Tuyo? Konon sudah lama resep itu punah dari dunia ini, tapi ada seseorang yang bertekad akan menemukan kembali resep langkah itu, dia telah mengorbankan 16 tahun lamanya sebelum berhasil menciptakan kembali resep tersebut, sewaktu mengecapkan perkataan itu, lamat-lamat kelihatan sepasang metu kakek itu berkaca-kaca. Dan orang tersebut adalah kau tanya Chong Hoa. Kakek itu tidak menjawab, tiba-tiba pancaran sinar matanya kembali berubah jadi dingin, bayangkan sendiri, sanggupkah kau mengganti air teh seperti ini aku tahu, tidak mungkin aku bisa menggantinya, sahut Chong Hoa sambil tertawa getir, tapi andai kata sejak awal aku tahu air teh macam apakah itu, tidak nanti aku akan meminumnya, tapi sayang sekarang kau telah meneguknya Chong Hoa tidak menjawab, dia hanya tertawa getir. Oleh sebab itu, sekarang keempat anggota badanmu pasti sudah kaku dan mati rasa, seandainya aku mengiris kulit badanmu, kau pun tidak akan merasa sakit, benarkah begitu kakek itu tidak menjawab, perlahan-lahan dia mengeluarkan sebuah kotak kulit berwarna coklat tua dari sakunya. Sebuah kotak kulit berbentur lonjong dan pipih, sekalipun sudah hamat kuno namun kelihatan licin dan bersinar karena kelewat sering dipegang orang. Perlahan-lahan kakek itu membuka kotak kulit itu, dari dalam kotak segera terpancar keluar semacam cahaya terang berwarna hijau muda. Cahaya tajam dari mata pisau, 13 bilah pisau, 13 bilah pisau berbentuk aneh, ada yang berupa kaitan, ada yang berupa gergaji, ada yang pajang langsing, ada pula yang melengkung bagai bulan sabit. Dari ke-13 bilah pisau itu hanya ada satu kesamaan, mata pisau amat tipis, tipis tapi tajam. Kakek itu mulai mengawasi ke-13 bilah pisaunya, dari balik sorot mata yang sayu tiba-tiba memancar keluar sinar yang lebih tajam dari mata pisau. Dengan ke-13 bilah pisau inilah aku akan menghadapimu, ujar si kakek dengan wajah serius. Pisau itu begitu tipis, bila dipakai untuk mengiris pasti tidak akan terasa sakit, kata Chong Hoa, dia ingin sekali tertawa namun senyumannya justru kelihatan kaku. Obat pemati rasa itu memang menakutkan, kini sekujur badannya nyaris mati rasa, kecuali matanya bisa melihat, mulutnya masih bisa berbicara. Kini dia sedang mengawasi ke-13 bilah pisau itu, mau tidak mau dia harus melihatnya. Arus sungai masih mengalir sangat tenang, api di bawah tungku kian lama kian bertambah redup, namun kabut tebal masih menyelimuti seluruh permukaan. Kakek itu sudah mengambil sedilah pisau yang sempit lagi panjang, pisau itu panjang 9 inci dan lebar 6 mili. Mula-mula aku akan menggunakan pisau ini untuk menyayat dagingmu, kata si kakek sambil memegang tangan gadis itu, sebagian daging di tanganmu ini sudah mulai membusuk, kemudian-kemudian aku akan menggunakan pisau yang ini untuk menghadapimu. Kembali si kakek mengambil sedilah pisau berbentuk kaitan, dengan pisau ini akan kucong ke daging bagian bawah, lalu si kakek meletidakan kembali pisau berbentuk kaitan itu dan memilih pisau jenis lain. Setelah itu aku akan menggunakan pisau ini untuk mengorek tulangmu, mengorek keluar seluruh sisa racun yang mengendap di situ, mengoreknya hingga tuntas berikut seakar-akarnya, kakek itu benar-benar membelah daging di lengan Cong Hoa, mengorek tulangnya dan membersihkan racun yang tersisa di situ, selama operasi berjalan, gadis itu sama sekali tidak mengerdipkan matanya, dia malah mengawasi terus kera kerja si kakek dengan ketiga belas bilah pisau bedahnya. Ku jamin kau tidak akan merasakan sakit barang sedikit pun, kata si kakek sambil menetap wajahnya. Lantaran aku sudah minum bubuk nggemasan Cong Hoa balik bertanya. Benar, inilah kasiat utama dari bubuk nggemasan, kau tahu kalau aku sudah keracunan racun jenis ini sangat jahat dan mengerikan, hanya manusia bejat dari negeri Housyang, Jepang, yang bisa melakukannya, kata kakek itu sambil mengawasi tangannya, ilmu tanpa penyesalan. HMMM, tidak nyana bangsa kerdil pun bisa memikirkan nama seindah itu, berarti kau sudah tahu kalau aku keracunan tegas Cong Hoa sambil menetap tajam wajah kakek itu, karena sudah tahu, maka kau siapkan care, terbaik ini untuk menolongku benar, dari mana kau bisa tahu karena aku telah berhutang budi kepada seseorang, hutang budi? Kepada siapa seseorang? Sahut si kakek sambil memandang ke tempat kejauhan, seorang sahabat karib yang sudah tua, tua sekali. Siapakah orang itu A.A.I., kalau orang sudah tua, biasanya gampang kelupaan. Aku pun sudah lupa siapakah orang itu, jelas dia sedang berbohong. Cong Hoa tahu akan hal ini tapi dia enggan membongkarnya. Dia memang tidak senang memaksa orang lain melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Jadi dia yang memintamu untuk menolong aku tanyanya hambar. Benar, kalau aku enggan menerima pertolonganmu sewaktu mengecapkan perkataan itu, Cong Hoa sudah merasakan rasa kesemutan yang menakutkan itu mulai menjalar ke otaknya, ke jantungnya. Apakah kau ingin mati dia mendengar kakek itu bertanya? Tidak pelamat-pelamat dia mendengar jawaban sendiri. Suara terakhir yang terdengar oleh Cong Hoa adalah suara ujung pisau yang sedang mengorek di atas tulang. Jelas tulang itu adalah tulang sendiri. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak merasakannya, sama sekali tidak terasa sakit. Fajar telah menyingsing, kabut pun sudah membuyar. Salju yang sudah lama tidak nampak, kini mulai melayang dan bertaburan di udara. Malam kemali menjelang. Salju masih turun dengan derasnya. Di ujung putik bunga buwe kini sudah penuh dilapisi bunga salju. Entah di pagi hari ataupun di malam hari, kehidupan manusia selalu akan mengalami satu sisi yang paling indah. Bila seseorang masih bisa hidup, mengapa pula dia harus mati? Sejujurnya, siapa sih manusia di dunia ini yang benar-benar ingin mati? Bapak 4 Irama Senu dari Rebab Tiga Senar Sebuah lorong sempit, sebuah warung bakmi, seorang kakek, sebatang huncue. Malam sudah sangat larut, namun salju masih turun dengan derasnya. Dalam iklim seperti ini, dalam udara sedingin ini, siapa yang akan datang membeli bakmi? Kakek Tan sadar tidak akan ada orang yang mau bersantap malam dalam suasana begini. Dia pun sadar sudah saatnya mulai bebenah untuk menyimpan sayur asin dan bakmi yang tersisa, walaupun biasanya dia akan berjualan hingga fajar. Sebetulnya sudah lama dia ingin pensiun, namun setiap kali terbayang sobat-sobat miskinnya yang setiap hari datang bertandang, dia tetap berjualan hingga pagi menyingsing. Bakmi yang dia jual selain enak, harganya murah sekali bahkan boleh berhutang lagi. Bila suatu hari secara tiba-tiba kakek kan berhenti berjualan, bisa jadi banyak orang akan menahan kelaparan. Langit begitu dingin, bumi begitu membeku, penghidupan tiap hari pun begitu sengsara dan menderita, sementara kehidupan paling hanya berlangsung sekejap, mengapa dia harus berjualan hingga larut malam? Mengapa dia tidak tidur lebih awal? Kehidupan seseorang di dunia ini terkadang bukan hidup demi diri sendiri, banyak orang justru hidup demi kelangsungan hidup orang lain, sekalikah sudah memikul beban tersebut maka jangan harap beban itu bisa kau lepas dengan senaknya. Kakek tan menghela nafas dalam hati, dengan ibu jarinya dia tekan sisa tembakau yang ada di dalam huncue, kemudian menghisapnya kuat-kuat, dia berusaha untuk menghidupkan kembali percikan api yang sedang membakar tembakaunya. Asap tipis perlahan-lahan menyembur keluar dari lubang hidung kakek tan. Warung bakmi itu terletak dalam sebuah lorong persis di belakang penjara, kebetulan letaknya berada di sisi kiri pintu rumah lokesian. Oleh sebab itu terkadang bila tidak ada urusan penting, lokesian kerap duduk nongkrong di warung kakek tan sambil minum arak. Bakmi kecut pedas buatan kakek tan sangat membangkitkan selera makan lokesian, apalagi di malam dingin yang begini membeku, bisa menikmati semangkuk bakmi pedas yang hangat sudah merupakan satu peristiwa yang paling menyenangkan. Malam ini, sedari awal lokesian sudah bersembunyi di balik selimut, tapi sudah setengah harian dia bolak-balik ke sana kemari namun belum juga tertidur, hatinya seakan sedang dililit beribu macam masalah yang tidak terpecahkan. Akhirnya dia memutuskan untuk nongkrong di warung bakmi kakek tan sambil minum berapa cawan arak, biasanya bila dua orang kakek rentan kumpul berbareng, waktu akan berlalu tanpa terasa. Baru tiba di depan warung bakmi, belum sempat lokesian buka suara, dia sudah menyaksikan kakek tan sedang memandang wajahnya dengan perasaan kaget bercampur keheranan. Kau sakit tegur kakek tan tercengang. Sakit lokesian melengak, tidak kalau bukan lagi sakit, biasanya di saat ini kau sudah tidur di balik selimutmu, mau apa kau malah nongkrong di sini apalagi kalau bukan kangen dengan arakmu. Jawab lokesian sambil mencari tempat duduk di udara sedingin ini, keliru besar kalau tidak menenggak berapa cawan arak, sama seperti biasanya benar, 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 gumam kakek tan, setiap kali pesan lima piring sayur asin, sisanya tetap lima piring sayur asin, dia seakan tidak tahu. Ada sementara orang ketika minum arak dia enggan makan sayur, yang dinamakan sayur biasanya hanya dijadikan pelengkap, sebagai tontonan. Tingkah lakunya memang seperti orang yang takut kesetian, padahal di dalam rumah tersedia ikan, daging, dan arak kelas 1, tapi dia lebih suka duduk nongkrong di pinggir jalan sambil menikmati arak murahan. Yang dia cari memang bukan arak atau hidangan, dia sedang menikmati manusia yang ada di situ, hawa dari manusia-manusia itu. Sepiring tau kering, sepiring kuping babi, sepiring babi semkan, sepiring daging sapi asin, sepiring kacang goreng. Lima macam hidangan sudah berjajar di atas meja, cawan ada dua, poci arak pun ada dua. Lokesian dan kakek tetan duduk saling berhadapan, masing-masing ditemani sebuah cawan dan sepoci arak. Dalam cawan penuh dengan arak, arak putih saw tocu. Sepoci arak di depan meja, hingga kapan matu baru terpejam gumam. Lokesian sambil meneguk secawan arak. Menginap di luar rumah, meja sebelah ditemani si tukang arak, sambung kakekkan sambil meneguk pula secawan arak. Lokesian tertawa, sambil memandang ke tempat kejauhan kembali gumamnya. Orang kalau sudah tua, biasanya jadi cerewet, banyak bicara, padahal mereka, bukannya bawel, yang benar mereka takut akan kesepian, apa yang dia ucapkan memang kenyataan. Orang tua kalau banyak omongnya, cerewet, bawel, bukan berarti mereka itu suka bicara, mereka hanya takut akan kesepian. Sepi sebetulnya hanya sebuah kata yang amat bersahaya, biasa, amat sederhana, tapi justru merupakan sebuah kata yang sukar dipahami, susah dicerna. Orang tua banyak bicara, karena mereka khawatir tidak bisa bicara. Binatang yang selalu berisik pun karena mereka takut akan kesepian. Oleh sebab itu bila usia seseorang makin tua, bicaranya pasti makin banyak, semakin bawel, bukan begitu ujar kakekkan. Betul, tepat sekali padahal kebawelan mereka karena bicara menurut pengalaman yang pernah dialaminya, kakek tan menghela nafas. Tapi biasanya, generasi muda segan mendengarkan, mereka segan menuruti nasihat orang tua. Itulah sebabnya di dunia ini orang tua dan orang muda selalu dipisahkan oleh pandangan yang bertolak belakang, begitu sekarang, begitu juga seribu tahun mendatang, bahkan mungkin sejuta tahun lagi pun keadaan tidak akan jauh berbeda, gelap tertawa kedua orang itu pun bergema memecahkan keheningan, mengalun dari warung bakmi lalu meluas keempat penjuru. Belum putus gelap tertawa kedua orang itu, tiba-tiba di atas wajah mereka terlintas semacam perubahan mimik muka yang sangat aneh. Terlepas perubahan mimik muka macam apakah itu, yang pasti bukan mimik muka orang sedang gembira. Dari balik kegelapan malam yang sepi bagaikan liang kubur, tiba-tiba berkumandang irama lagu yang dipetik dari rebab bersenar tiga, dentingan itu sedih, rendah, berat dan datang dari kejauhan mengikuti hembusan angin. Dalam suasana, saat dan keadaan seperti ini, dentingan lagu dari rebab bersenar tiga itu seolah datang dari dalam neraka. Kau pernah mendengar suara yang berasal dari neraka? Lantas bagaimana pula suara yang datang dari nirwana? Belum pernah ada yang mendengar, belum ada yang tahu. Dapat dipastikan, belum pernah ada yang mendengar. Bila ada semacam suara sewaktu kau dengar dapat membuat perasaan hatimu yang paling dalam terjadi perubahan, balikan dapat membuat seluruh tubuhmu seolah melebur dan menyatu dalam irama musik itu, orang pasti akan menganggap suara tersebut sebagai suara yang datang dari nirwana. Lokasian maupun kakek kan tidak terlebur, mereka sudah mabuk berat. Mabuk di dalam alunan musik yang dipetik dari rebab bersenar tiga itu. Irama rebab makin lama semakin bertambah dekat, menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki seseorang. Biarpun lorong itu sempit, sebetulnya tidak terlalu panjang, dari mulut lorong muncullah seorang kakek yang membopong sebuah rebab bersenar tiga. Semestinya dia memiliki perawakan tubuh yang sangat tinggi, tapi sekarang sudah bongkok dan layu seperti ebi kering, rambutnya telah beruban, wajahnya penuh keriput, begitu banyak keriputnya hingga susah dihitung satu per satu. Dalam iklim sedingin ini, mau apa dia muncul di lorong yang serba sempit ini? Mau jajan bakmi? Atau mau menambuh rebab? Seandainya mau menambuh rebab, mau didengarkan kepada siapa? Irama yang ditambuh lewat memedihkan hati, gampang membuat orang merasa sedih, gampang membuat orang teringat kembali kejadian masa lampau. Lokesian berdua masih duduk dengan tenang, mendengarkan dengan seksama. Irama rebab bersenar tiga semakin sendu, seakan-akan muncul dari mulut seorang dayang yang sudah lama hidup dalam lingkungan istana, seakan dia sedang menuturkan seluruh suka duka yang dialaminya sepanjang masa. Walaupun dalam kehidupan ada masa-masa gembira, namun hanya sekejap mati semuanya telah sirna, hanya kepedihan yang berlangsung langgeng, mengapa kehidupan manusia sangat pendek? Mengapa dari dulu hingga kini selalu ada manusia yang berperan sebagai orang jahat? Manusia mengapa harus berjuang? Mengapa harus mengalami pelbagai penderitaan? Mengapa hanya kematian yang bisa mendatangkan ketentraman? Kriying, Kriying menyusul kemudian irama rebab kembali berubah, kini dia mengisahkan tentang betapa tentramnya sebuah kematian, betapa indahnya alam baka, semacam keindahan dan ketentraman yang tidak bisa diungkap melalui perkataan, hanya bisa diutarakan melalui irama lagu. Karena dia sendiri sebetulnya sudah mabuk di dalam impian indah tentang kematian. Tangan malaikat lemaut seolah ikut membantunya memetik ketiga senar rebab itu, memujuk orang agar mau melepaskan semua beban, mau berangkat ke alam kematian untuk mencari ketentraman yang abadi. Di sana, bukan saja tiada penderitaan, juga tidak perlu berjuang, tidak perlu bersaing dengan siapapun. Di sana tidak ada orang ingin membunuh orang lain, juga tidak ada orang yang memaksa seseorang untuk pergi membunuh orang lain. Irama rebab semacam ini tidak disangkal merupakan sebuah daya tarik yang susah ditentang, susah dilawan oleh siapapun. Tangan kakek tan mulai gemetar, pakaian yang dikenakan mulai basah oleh keringat dingin. Kalau toh kehidupan amat pahit dan penuh penderitaan, mengapa harus hidup terus? Malam semakin kelam, irama rebab terdengar semakin menyayat hati. Tiada harapan, tiada cahaya terang. Irama rebab seakan sedang memanggil-manggil, kakek tan seolah menyaksikan mendiang istrinya sedang mengawasinya sambil tersenyum, memandangnya dari tempat sana. Kemudian dia mulai menggapai. Apakah dia sedang membujuk, agar ikut bersamanya pergi menikmati ketenangan yang penuh keindahan dan kedamaian itu? Salju masih turun, irama rebab yang memilukan hati seakan datang bersama hembusan angin yang menderu. Irama lagu yang mengalun, persis seperti suara sapaan, suara panggilan mesra dari orang yang dicintainya, panggilan yang datang dari tempat caw. Dari lubuk hati lokesian yang paling dalam mulai tumbuh reaksi yang aneh, dia merasa seolah seluruh tubuhnya sudah melebur dan menyatu dengan irama rebab tersebut. Janji-janji kesetiaan, kejadian-kejadian berdarah, peristiwa pembunuhan, tiba-tiba berubah jadi amat jauh, jauh sekali. Lokesian merasa seluruh otot tubuhnya mengendor, irama rebab telah menggiringnya menuju ke alam yang lain, di sana tidak ada hawa susat, tidak ada golok, tidak ada pembunuhan, tidak ada kekerasan, juga tidak ada sumpah setia. Sorot metal lokesian lambat laun memancarkan cahaya yang membingungkan, sementara tubuhnya makin lama makin bertambah kendor. Tapi tangannya masih menggenggam cawan arak, menggenggamnya kuat-kuat. Saking kuatnya menekan, ibu jarinya telah berubah jadi putih memucat. Salju turun semakin lebat, irama rebab melantun makin memilukan hati. Seluruh tubuh kakek tan sudah tergeletak lemas, sementara jari tangan lokesian bertambah pucat, bahkan kini mulai gemetar keras. Mendadak cawan yang digenggam lokesian diayunkan ke udara dan meluncur lewat. Irama rebab seketika terhenti, senar rebab tiba-tiba putus. Mengapa dia harus melempar cawan untuk memutuskan tali senar rebab? Kakek pemetik rebab mendongakan kepalanya, mengawasinya dengan pandangan terkesiap. Begitu irama rebab terhenti, lokesian merasa seluruh tubuhnya seakan terbebas dari belenggu, keringat dingin masih membasai jidatnya, wajah yang pucat pasti kelihatan bagaikan pualam putih di tengah kegelapan. Biarpun irama rebabku tidak berkenan dalam pendengaran Anda, ketiga senar itu tidak bersalah. Mengapa kau harus memutusnya tegur kakek pemetik rebab besar? Kenapa kau tidak langsung saja memecah batok kepalaku? Tiga senar tidak bersalah, manusia pun tidak bersalah, jawab lokesian hambar, daripada aku mati, lebih baik senar yang putus, aku tidak mengerti kau pasti mengerti, tapi rasanya memang ada banyak hal yang tidak kau pahami, setelah memandang kakek pemetik rebab itu sekejap, lanjutnya, boleh saja kau memberitakan betapa pendeknya kehidupan manusia, kau boleh mengajarkan bahwa pada akhirnya manusia bakal mati, tapi tahukah kau bahwa kematian pun ada banyak keragamnya. Mati ada yang enteng bagai bulu angsa, ada pula yang berat bagai bukit taisan. Karena seseorang telah dilahirkan di dunia ini, sekalipun harus mati, dia pun mesti mati dengan membawa sebuah keberhasilan yang luar biasa, dengan begitu dia baru bisa mati dengan perasaan tenang, ucap lokesian, arti yang sesungguhnya dari kehidupan adalah berjuang terus, asalkah sudah memahami akan makna ini maka mustahil kehidupanmu tanpa arti. Kepedihan yang dialami umat manusia, pada dasarnya merupakan pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan setiap orang untuk mengendalikan dan mengatasinya. Seluruh tubuh kakek penambuh rebab itu sudah dilapisi bunga salju, perlahan-lahan ia berjalan menuju ke warung bakmi, menilik dari raut mukanya yang murung dapat diketahui betapa sedih dan menderitanya kakek ini. Aku hidup hanya untuk menderita, katanya dengan suara yang kedengaran amat sendu. Kalau begitu berusahalah untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat, dengan melakukan hal itu maka penderitaanmu akan berkurang, jika tidak kau lakukan, biar sudah mati pun kau tetap akan menderita, kata Lokesian, mati bukan berarti bisa menyelesaikan semua persoalan, hanya orang bodoh lemah yang tidak sanggup menghadapi tekanan akan menyelesaikan persoalannya dengan sebuah kematian, tapi penderitaanku hanya bisa diselesaikan dengan kematian kata kakek penambuh rebab. Kenapa? Karena aku, ucapan kakek itu makin lama makin bertambah lirih. Lokesian sama sekali tidak mendengar apa yang sedang diakatakan, maka tegulnya, Hei, kau bicara apa? Keras sedikit suaramu, biarpun bibirnya bergetar namun tidak kedengaran jelas apa yang sedang diucapkan kakek penambuh rebab itu, kepalanya makin tertunduk rendah, seolah ia sedang menahan penderitaan yang luar biasa. Bicaralah lebih keras lokesian pingin tahu kenapa orang itu harus menggunakan kematian untuk mengatasi penderitaannya, maka terpaksa dia maju lebih mendekat, menempelkan wajahnya dekat bibir kakek itu. Kembali teriaknya, mengapa hanya kematian yang bisa membebaskan penderitaanmu sebab, tiba-tiba kakek itu mendongakan kembali kepalanya dan tertawa, sebab jika kau tidak mati, akulah yang harus mampus, belum selesai perkataan itu diucapkan, kakek penambuh rebab telah menggunakan rebab bersenar tiganya untuk mencekik tengkuk lokesian. Perubahan ini terjadi mendadak dan sama sekali di luar dugaan, kakek tanjadi ketakutan setengah mati. Lokesian dengan menggunakan sepasang tangannya berusaha menyingkirkan senar rebab dari atas tengkuknya, tapi kakek itu menjepit dan menekannya semakin kuat. Paras muka lokesian telah berusaha jadi merah padam, merah karena kehabisan nafas. Buru-buru ia menjejakan kakinya sambil menekuk pinggang, dengan sepenuh tenaga dia membalik badannya melalui samping kepala kakek itu. Begitu melayang turun ke sisi lain, senar rebab yang melilit tengkuknya pun ikut mengendor dan terlepas. Baru saja lokesian ingin merabai tengkuknya yang sakit, kakek tersebut kembali melancarkan serangan dengan senar-senar rebabnya, hanya kali ini dia tidak mencekik melainkan menusuk dengan senarnya yang telah menegang bagai paku baja. Tusukan demi tusukan dilancarkan secara berantai, dalam waktu singkat dia telah melancarkan 5x5, 25 buah tusukan ke arah tenggorokan lawan. Nyaris sulit bagi lokesian untuk meloloskan diri dari serangkaian serangan berantai itu, masih untung dalam warung bakmi itu berjajar banyak sekali meja dan bangku yang bisa digunakan untuk menangkis. Ketika selesai melancarkan tusukan yang ke-25, mendagak kakek itu menghentikan serangannya, mengawasi lokesian dengan tenang. Bagus, bagus sekali, tidak malu disebut orang pendekar kerinduan pujinya. Lokesian melengat, ditatapnya kakek itu dengan penuh ragu. Seri titik siapa kau tegurnya. Kakek penambuh rebab itu tertawa terbahak-bahak. Sebelum malam ini, tidak seorang pun mengenali aku. Mulai besok pagi, orang akan membicarakan tentang aku, sahutnya. Jadi kau khusus datang untuk membunuhku. Betul kata kakek itu lagi sambil tertawa, kau adalah rencana pertamaku. Dari 12 rencana lain yang tersisa, kau ada 13 rencana. Apa saja ke-13 rencanamu itu setibanya di depan Raja Akhirat, dia pasti akan beritahu kepadamu. Baiklah, kata Lokesian kemudian sambil tertawa, setibanya di sana, aku pasti tidak lupa untuk bertanya. Sebelum kau mati, akan ku perlihatkan semacam barang kepadamu. Dari punggungnya kakek penambuh rebab itu melepaskan sebuah buntalan. Ternyata di belakang punggungnya terikat sebuah bungkusan. Tadi Lokesian tidak memperhatikan oleh sebab itu dia tidak melihatnya. Buntalan itu diletidakan di atas meja, dengan senyuman penuh arti perlahan-lahan kakek itu membuka buntalan tersebut. Ku jamin setelah menyaksikan benda itu bukan saja kau tidak akan percaya, bahkan pasti akan terperanjat setengah mati katanya. Aku sudah hidup 5-60 tahunan, kalau mesti terperanjat, mungkin yang bisa membuatku terperanjat sudah habis, benarkah begitu akhirnya si kakek membuka buntalan itu, dia mengambil sesuatu benda dari balik buntalan lalu mengangkat wajahnya menatap Lokesian. Perlahan tangannya diangkat ke udara, sekilas cahaya berkilat segera meluncur menyusul gerakannya itu. Tiba-tiba saja Lokesian berdiri terpaku. Di saat tangan si kakek meninggalkan buntalan tadi, dia sudah melihat dengan jelas benda apakah itu, tapi dia masih berharap matanya yang kabur hingga salah melihat, menunggu tangan kakek itu sudah terangkat seluruhnya, mau tidak mau dia harus percaya bahwa pandangannya tidak keliru, itulah sebabnya dia berdiri terpaku, terperangah. Mustahil, bagaimana mungkin benda tersebut bisa berada di tangannya? Lokesian membelalakan matanya semakin lebar, dia ingin melihat benda itu dengan lebih seksama. Ternyata tidak salah. Dengan perasaan tidak percaya Lokesian gelengkan kepalanya berulang kali, gumamnya, mana mungkin? Mana mungkin inilah salah satu peralatan utama yang akan membantuku menyelesaikan ketiga belas rencanaku, kata kakek penambuh rebab itu sambil tertawa bangga. Sebenarnya benda apa yang telah diperlihatkan kakek penambuh rebab itu hingga membuat Lokesian terperangah? Benda apa lagi di kolong langit yang bisa membuatnya terkejut, keheranan dan tidak percaya? Sebenarnya bukan suatu benda istimewa yang berada dalam genggaman kakek penambuh rebab itu, dia hanya menggenggam sebilah senjata. Sejenis senjata yang bentuknya agak aneh dan lain daripada bentuk senjata pada umumnya. Sebilah senjata yang golok tidak mirip golok, pedang tidak mirip pedang, meskipun ujungnya melengkung bagai kaitan namun jelas bukan senjata yang digunakan untuk menggaet sesuatu. Lokesian menatap senjata aneh itu tanpa berkedip, dengan suara yang gemetar bisiknya, kait perpisahan. Terima kasih telah menonton!